Assalamualaikum, Bunda Al-Gibran. Al-Gibran, no fault. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang, Bunda. Datang, Bund. Oh iya. Maaf, aku pikir aku cepat. Silahra waduh, Bunda ya. Oke, baik Bunda, ayo semua. Kita mulai acara Virtual Open House kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semua semoga diberikan kesehatan, keberkahan oleh wasbah nama wa ta'ala. Amin. Yang terhormat Bapak Priyadi Pinto, selaku Kepala Madrasah. Ipidaiyah terpadu flowin Quran, beserta Pak Pandu, Pak Pandu, Pak Pandu, Penelenggara, Peserta Didik Badu, 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan semogaセhatan, keberkahan oleh wasbah nama wa ta'ala. Dan kita semua terhadap kehidupan dan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam. Tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. Sosok manusia luar biasa yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menerang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang kelak akan diberikan syafaat oleh beliau. Baik, ayah bunda yang saya sayangi izinkan saya, Bu Dina, sekali ini selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa pembukaan. Yang kedua yaitu adalah sambutan kepala madrasa sekaligus pemaparan program sekolah. Yang keempat yaitu adalah tanya-jawab terkait PPDB. Dan yang kelima adalah penutup. Oke, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan sesuatu yang baik pula. Mari kita buka sama-sama acara Virtual Open House Emite Following Quran tahun ajaran 2021-2022 dengan membaca Basmalah. Dan di Bismillahirrahmanirrahim dan kita membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Förertan al-Fatihah. Akanirrahim dan kita buka sama-sama amin. Sampai jumpa di Bismillahirrahmanirrahim dan ini selamat datang. oleh Kepala Madrasah Ibn Taib di Dayah Terpadu Flowing Quran oleh Bapak Priyadi Pinto kepada Pak Priyadi, saya persilahkan Terima kasih Bu Dina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udzubillah min syururi atkusina wa min sayyati amalina ma'ayyahdihillahu falamudillalah wa mayyuddil falahadiyalah asyadu anla ilaha illallah wa ahdawulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu bihsanim ilayah yukhidin yang sama-sama kita hormati ketua PPDB MIT Flowing Quran tahun pelajaran 2021-2022 yaitu murindi dan seluruh dewan guru ayah dan bunda yang Allah rahmati yang Allah kasihi semoga dalam keadaan sehat semoga dalam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu karena di akhir-akhir ini walaupun suasananya mendung dan agak-agak dingin ayah bunda tapi sebenarnya negeri kita ini sedang panas membarang ayah bunda mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lancar urusan kita semuanya dan tidak terjadi satu apapun di negeri kita kita doakannya ya bunda ya ayah dan bunda yang rahmati Allah Bapak Ibu Guru izinkan saya memberikan sambutan sekaligus pemaparan profil dari MIT Flowing Quran pada siang hari ini Alhamdulillah MIT Flowing Quran saat ini membuka pendaftaran lebih awal daripada sebelumnya itu sebelumnya biasanya diadakan pada bulan November namun pada saat ini maju di bulan Oktober ya karena menimbang kondisi yang saat ini terjadi yaitu pandemi ya jadi kita mempercepat apa namanya pendaftaran bahkan alurnya yang tadinya ada observasi kita bersingkat kembali ya ya bunda semuanya keamanan, kesehatan itu terjaga untuk calon-calon siswa kita seperti itu saya bunda izinkan saya untuk mempresentasikan profil MIT Flowing Quran MIT Flowing Quran sejarah berdirinya yaitu dimulai pada tahun 2010 waktu itu TK itu lebih kecil sudah lebih dulu ada ya jauh sebelum Flowing Quran berdiri dimulai pada tahun 2010 tepatnya di bulan November Bapak Ahmad Muzakir selaku Ketua Yayasan ini mendirikan Yayasan Pendidikan Flowing Quran dan mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2011-2012 waktu itu kepala madrasa pertamanya adalah Ibu Si Indrawati atau bisa kita panggil Bunda Ina sekarang beliau berada pada posisi Direktur Yayasan Pendidikan Flowing Quran beliau adalah Direktur Pendidikannya nah pada tahun itu sampai dengan sekarang memang kuota siswanya tetap ya tidak bertambah karena jumlah kelasnya juga terbatas lahannya juga terbatas maka dari tahun ke tahun kita selalu menerima sebanyak 25 siswa nah seperti itu kemudian legalitas kami nah kami alhamdulillah sudah mempunyai izin operasional kemudian nomor statistik madrasa NPSN serta nomor keanggotaan JSGT terakhir kami melakukan akreditasi di sekolah ini Alhamdulillah mendapatkan nilai A itu pada tahun 2018 nanti ada lagi akreditasi lagi kemungkinan tahun 2023 nah seperti itu kemudian visi dan misi dari MIT Flowing Quran yaitu terwujudnya generasi cerdas dan berakhlak muria yang mana visi ini mudah-mudahan semuanya bisa terwujud lewat misi-misi berikut ini nah misinya yaitu yang pertama memberikan lingkungan belajar yang nyaman menyenangkan kemudian menstimulus seluruh potensi kecerdasan secara optimal menemukan minat membaca dan menulis salah satunya mungkin dengan program bulan bahasa yang nanti kita akan meluncurkan dan biasanya ada kegiatan menulis buku diary kalau pembelajarannya berlangsung normal jadi di masa refleksi siswa biasanya menuliskan diary sudah dikulis di rumah kemudian nanti dibalas oleh gurunya gitu ya dairinya dibalas dibahas apa saja curahan hati siswa baik siswa yang ikuat maupun yang akuat itu biasanya punya cerita sendiri nah ini dari kelas 1 sampai kelas 6 biasanya biasanya selalu dilaksanakan namun masa pandemi ini lebih kepada tingkat membaca di panamnya dikuatkannya kemudian yang keempat menemukan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang kelima memberikan kesempatan yang besar untuk berekspresi berpendapat dan bereksperimen kemudian misi selanjutnya memotivasi untuk berani mengambil keputusan dan siap menerima konsekuensi selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu nah ini ayah dan bunda bahwasannya Al-Quran sebagai sumber ilmu bukan hanya diterapkan pada saat pembelajaran agama saja namun di pembelajaran tematik ya untuk kelas 1, 2, 3 kita menggunakan tematik 4, 5, 6 menggunakan mapel kita pecah menjadi mapel TKN IPS dan IPA dan sebagainya itu selalu dalam setiap pelajarannya di akhir pembelajaran tersebut ada ayah-ayah Al-Quran ada hadis-hadis Rasulullah ada hikmah-hikmah lain yang dihubungkan dengan nilai keislaman sesuai dengan tema yang dibahas dalam pembelajaran tersebut maka inilah yang menjadikan sekolah kita menjadi terpadu nanti ada singkatannya ya Bunda terpadu yaitu kelahan eksplorasi rumuskan presentasikan T-nya A-nya aplikasikan D-nya duniawi U-nya ufrawi jadi ciri terpadu seperti itu makanya madrasah kita melabelkan diri madrasah istirahat terpadu seperti itu kemudian misi selanjutnya menanamkan rasa cinta pada Al-Quran dengan memperbanyak program-program seperti taksin dan tilawah dan murojah Al-Quran terutama di kelas 1 sampai dengan 3 itu dalam sepekan ada 4 kali mapel taksin dan 4 kali mapel takpis seperti itu kemudian selanjutnya membiasakan diri untuk menjalankan ibadah dengan benar kemudian menanamkan rasa kebersamaan menumbuhkan empati menanamkan rasa sayang terhadap makhluk Allah ini misi yang kita jalankan demi terwujudnya generasi cerdas dan berakhluk kemudian kemudian ayah dan bunda indikator siswa kami kesuksesannya ada 8 indikator yang menandakan siswa ini insya Allah on the track dalam apa namanya mencapai visi tadi yaitu indikasinya satu akidahnya lurus ayah bunda akidahnya lurus kemudian selanjutnya punya kesadaran untuk melaksanakan sholat lima waktu nah ini yang menjadi tantangan setiap orang tua bahwa ananda punya kesadaran sendiri gitu ya ya walaupun memang seringkali diingatkan namun itulah yang biasa kita apa namanya dibiasakan untuk dibangun sehingga ada satu saat satu momen mereka otomatis ketika mendengar azan langsung melaksanakan sholat lima waktu kemudian terbiasa melakukan ibadah sunnah nah ini biasanya diterangkan dengan sholat duha nah kalau untuk awal-awal sholat duha ada puasa sunnah juga kemudian ada sholat kobliya sholat ba'diyah ada infak sodako dan sebagainya di pembelajaran akan dijabarkan ibadah sunnah itu memiliki adat yang baik terhadap orang tua guru dan teman ini juga merupakan satu apa namanya tantangan PR yang berusaha kami para guru untuk mewujudkan adat yang baik ini terhadap semua siswa baik kepada orang tuanya gurunya dan temannya kemudian selanjutnya punya sikap yang santun peduli sungguh-sungguh tertib sabar disiplin dan mandiri selanjutnya punya kemampuan membaca menghafal dan memahami Al-Quran kemudian memiliki kompetensi akademik yang baik wawasan yang luas berpikir kritis sistematis logis dan kreatif kemudian memiliki keterampilan hidup dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya ini yang kita jalankan dalam sesi life skill di setiap pekannya ini mudah-mudahan walaupun pandemi seperti ini Anda ada pembelajaran keterampilan hidup tidak apa tidak muluk-muluk seperti mempereskan tempat tidurnya sendiri kemudian melipat baju cara melipat baju bagaimana kemudian dan lain sebagainya yang setiap pekan diberikan oleh wali kelas di MAPEL life skill kemudian ayah bunda struktur organisasi kita di MIT flowing Quran ada ala madrasah tentu diatasnya ada yayasan kemudian ada TU keuangan TU operator rapin atau pendidikan yang mungkin tadi ayah bunda sudah bertemu walaupun pakai masker nanti ada fotonya kemudian ada tiga wakil kepala madrasah ada di bidang kurikulum bidang siswaan dan bidang al-Quran bidang al-Quran sengaja dibuat tersendiri agar targetnya terus terpantau jadi dikeluarkan dari kurikulum yang biasanya di bawah kurikulum kita apa namanya pembelajaran Quran namun di MIT flowing Quran wakil mat bidang al-Quran dipisahkan tersendiri baru di bawahnya ada guru-guru nah inilah personilnya ayah bunda ada saya sendiri Pak Priyadi sebagai kepala madrasah kemudian ada Pak Dedin Suriana di bidang kurikulum Pak Sabto Rio Awad Hadiwubowo di bidang siswaan dan Pak Idy Purnomo di bidang Al-Quran kemudian guru-guru tata usaha kita yang tadi di depan ada admin keuangan Ibu Trilestari Ibu Ashifah Rahma di operator dan Ibu Sarah Salasabila di admin pendidikan kemudian guru-guru kami Pak Muhammad Taufan pada pelajaran penjasor atau olahraga kemudian Pak Sobal Hoir di bahasa Indonesia kelas 4-5-6 beliau juga wali kelas 4 saat ini Pak Hadid Fadillah sebagai guru bahasa Arab kelas 1-6 Bapak Nova Saputra sebagai guru SBK di kelas 1-6 Pak Mawardi guru Umi dan Muroja sekaligus guru Mapel Akhidah dan Ahlam kelas 2 dan 3 kemudian Ibu Laura Laurinda ini wali kelas 3 Mapelnya tematik kemudian Ibu MC kita Ibu Triandina Putri Utami wali kelas 1 Mapelnya tematik kemudian Ibu Dinda Atikangferina wali kelas 2 Ibu Rahayu Pratiwi di kelas 5 dengan Mapel IPS dan PKN kemudian Ibu Rindiana Nurbaiti sebagai ketua PBDB kita ini wali kelas 1 sekaligus Mapelnya English kelas 1-6 keamanan kita ada Pak Rohimin serta bagian umum kita ada Pak Aziz Haryadi nah saya dan Bunda ada jadwal home learning yang perlu saya sampaikan yang biasanya jadwal reguler namun hari ini saya harus menyampaikan bagaimana pembelajaran ketika home learning jadwalnya terutama untuk kelas 1 secara umum ayah dan Bunda kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11.15 dengan urutan 7 sampai 7.30 adalah absensi pagi lewat Google Classroom kemudian jam 7.30 sampai 8.30 kita mulai murojah ayah Bunda biasanya ini dari Senin sampai Kamis selalu yang 7.30 sampai 8.30 murojah dibagi 2 sampai 3 grup ya 3 grup untuk kelas 1 jadi 1 grup ada 8 atau 9 siswa disitu kemudian 8.30 sampai 8.50 ini snack time jadi anak-anak rehat dulu sejenak untuk snack time mungkin kalau yang belum sarapan kadang-kadang ada juga anak-anak baru bangun bagaimana ini snack time jam 8.30 sampai 8.50 juga setelah itu diminta untuk sholat duha kemudian dari jam 8.50 sampai 9.30 ini adalah MAPEL yaitu tematik untuk kelas 1 dan di hari Jumat ada MAPEL Life Skill 9.50 sampai 10.00 10 menit istirahat sejenak dilanjutkan jam 10 sampai jam 11 ini ada MAPEL UMNI atau Tahsin kemudian jam 11 00.00 sampai 11.15 ada refleksi yaitu pembiasaan adab dan karakter baik yang akan dipandu oleh wali kelas dengan metode mengisi buku behavior report atau buku mutaba'ah buku evaluasi seperti itu ini dia jadwal pembelajarannya untuk kegiatan harian nah ini adalah kegiatan reguler yang biasa kita laksanakan di masa normal biasanya ada upacara bendera yang petugasnya bergantian dari kelas 4 5 6 kalau kelas 1 2 3 menjadi peserta di hari Senin pagi aduh ini sangat kita rindukan ya guru-guru juga rindu sekali mau upacara bendera bareng tapi belum bisa sampai saat ini sudah 6 bulan lebih tinggal upacaran bendera bareng-bareng siswa kemudian ada morning circle ini kegiatan di Senin pagi selama 35 menit ini kegiatannya bisa bercerita bisa sharing kemudian ice breaking atau bisa apa namanya pembelajaran adab misalnya adab mengantri adab masuk ke toilet kemudian adab menaruh apa namanya sendal dan sepatu misalnya bagaimana merapikannya posisinya di mana dan sebagainya ini di morning circle sebelum pembelajaran dimulai kemudian kegiatan harian lainnya sholat duha pada pukul 8 lewat 10 biasanya dan sholat zuhur berjamaah untuk kelas 1 kelas 2 sampai kelas 3 semester 1 sholat zuhurnya itu disuarakan untuk mengenarkan bacaan dan juga ngoreksi gerakan jadi cara bersedekat cara apa namanya merapatkan barisan cara sujud pun masih diperbaiki di kelas 1 2 dan 3 nanti di kelas 3 semester kedua baru naik ke sholat zuhur yang sir yang apa namanya sholat zuhur yang seperti biasa ayah dan bunda lakukan tidak disuarakan dipimpin oleh apa namanya imam yaitu bapak ibu guru dan apa namanya untuk kelas 3 semester 2 masih dalam pemantauan nih masih dalam pemantauan untuk perbaikan baru di kelas 4 insya Allah kan anda sudah stabil ya sudah stabil sudah tertib dalam laksanakan sholat zuhur kemudian snack time dan makan siang bersama biasanya ini ada kelas 1 sampai kelas 6 itu dibuat sebuah kelompok kelompok makan siang bersama gunanya agar antar kelas ini saling kenal kemudian kakak kelas punya tanggung jawab terhadap adik-adik kelasnya dan sebagai contoh apa namanya snack time dan makan siang bersama yang baik seperti apa biasanya yang paling simple adalah menghabiskan makan siangnya ada anda yang misalnya gak doyan sayur gak doyan buah namun kakak kelas disana menyontohkan gitu sehingga adik-adik kelasnya juga termotivasi nah ini karak kelasnya kita motivasi dengan pahala jariah kita selalu tekankan ke kelas 6 terutama kamu akan mendapatkan pahala jariah dari karakter baik yang dicontoh oleh adik-adik kelasnya seperti itu maka setiap adik kelasnya menyontoh pahala jariahnya untuk kamu dan ini selamanya mereka juga akan menyontohkan lagi ke adik-adiknya nanti jadi kalau kelas 6 sudah lulus maka pembiasaan baik itu berasal dari mereka kelas 6 maka semangat nih ya biasanya kelas 6 nya semangat buat apa namanya menemani adik-adiknya seperti itu kemudian kegiatan harian lainnya ada tafis atau murojaan dan tafsin Al-Quran Netode Umi untuk tafis sendiri kami menargetkan di kelas 6 mereka sudah menghafalkan dua jus secara penuh dari Almut sampai Almursalat kemudian jus 30 nya Anabah sampai Anas gitu dengan apa namanya dengan metode atau motivasinya yaitu setiap tahun untuk kelas 3 ya biasanya di kelas 3 ya bunda sampai kelas 6 dibuka wisuda Quran untuk tafsin metode Umi seperti biasa jilid 1 sampai 6 kemudian tingkatannya selanjutnya ada jilid Al-Quran baru ke ayat Gorib sampai ke tajwid jadi tajwid itu dipelajari terakhir ketika mereka sudah tartil dan fasih dalam membaca Al-Quran baru dikenalkan hukum-hukum bacaan seperti itu ya ini KBM nya dokumentasinya kadang enggak cuma di kelas saya bunda kalau kondisi normal sering beberapa kali kita ajak keliling kita ajak ke lapangan ada tanaman di situ diteliti kemudian kalau ke pasar itu kadang mau ancarai pendagang kemudian biasanya ke apa namanya ke tempat-tempat yang memang kita sudah biasa kunjungi di sini selain pasar kemudian ada kampung sembrang juga kadang-kadang kita datangi juga buat pembelajaran seperti itu kemudian ekstra kuliko air yang kita adakan ini ada pramuka sebagai eksplo wajib Alhamdulillah pramuka kita cukup berprestasi banyak piala yang didapat dari eksplo ini ya biasanya banyak event kemudian taekwondo kita juga Alhamdulillah terakhir ada Kementora Cup dan Kapol Rikap yang berhasil meraih medali emas gitu ya bekerjasama dengan Ryuken Taekwondo kemudian ada Science Club yang di akhir pembelajarannya ada Science Fair biasanya percobaan Science yang disaksikan oleh siswa lainnya kemudian ada Teater dimana ini ajang apa namanya penampilan siswa di assembly dengan berbagai macam judul ya biasanya ya di teater ini dan ditampilkan di gedung poyangan atau utama kemudian ada tari tradisional untuk kelas 1 khusus di kelas 1 saja tari tradisional ini kemudian ekskul musik dan kegiatan tahunan reguler kami yaitu ada Matsama atau Masa Taharung Siswa Madrasah ini sebelum mulai pembelajaran Ananda biasanya 3 hari ini menjalani masa taharung siswa jadi berkenalan dengan seluruh kakak kelasnya dengan guru-gurunya kemudian ada keseharian bagaimana di flowing Quran biasanya dan diakhiri dengan rekreasi ya ini ke taman mini mendengarkan dongeng bermain games dan sebagainya kemudian ada Semarang mereka RI ada lomba-lomba kemudian ada perayaan hari besar Islam yaitu Idul Adhan yang mana Ananda terlibat dalam pembagian daging kurban ke masyarakat untuk kelas 5 dan 6 bahkan terlibat dalam pencacahan daging kemudian pengepakan gitu ya di packing dagingnya sampai dipisahkan beberapa gitu ya jadi bukan cuma untuk bukan cuma melihat penyembelian hewan tapi terlibat di seluruhannya bahkan untuk Ananda kelas 1 sampai 4 biasanya ini dijelaskan organ-organ tubuh ada organ pencernaan ada organ pernafasan hewan di hari raya Idul Adhan ini jadi ini apa namanya Idul Adhan yang cukup unik saya kira untuk siswa-siswa usia SD itu ya mereka bisa berkontribusi langsung dalam pembagian daging dan pembelajaran juga seperti itu kemudian outing kelas saya bunda ini sudah berbagai macam ini ya apa namanya tempat yang kita kunjungi pernah juga sempat bertemu Pak Gubernur tapi Pak Gubernurnya waktu itu Pak Basuki Pak Basuki Pak Anies belum nih ayah bunda ini doakan pandemi berakhir kita kunjungi lagi ke balai kota kemudian outbound nah ini outbound kita biasanya di Kiseeng kemudian ada di Kampung Awan daerah-daerah Bogor biasanya yang kita kunjungi untuk kelas 4-5 ini outboundnya sudah menginap selama 2 hari gitu ya sebelum outbound biasanya itu ada perkembangan atau Mabit sekarang digantinya Mabit pernah juga perkembangan Jumat-Sabtu untuk simulasi sebelum kita pergi keluar kita menginap dulu di sekolah seperti itu kemudian kegiatan tahun yang berikutnya ada Market Day Market Day ini biasanya makanan dan minuman namun nanti coba dibuat Market Day dengan versi lain juga bisa kali ini bahkan kita apa namanya mau buat FQ Lapakpedia tadinya eh ternyata PSBB-nya diperpanjang jadinya di Batang Dundur ya kita mau melatih anak-anak kita berjualan secara online gitu ya bagaimana proses packing-nya kemudian pengiriman ke apa namanya ke apa jasa pengiriman baik itu merek JNE kah wahana kah atau JNT kah gitu bagaimana proses seperti itu kita mau membuat anak-anak itu merasakan oh begini ya berjualan online karena sepertinya jualan online ini akan terus trend ya terus trend dan apa namanya menjadi gaya hidup gitu ya makanya salah satu ciri apa tanda-tanda kiamat itu ayah bunda ini pasar-pasar menjadi sepi kenapa pasar sepi ya karena semuanya online gitu ya makanya pasar jadi sepi gak ada yang beli semuanya ditunggu di rumah barangnya nyampe gitu ya makanya pada tutup tuh ya daerah-daerah mangga dua tuh ya gelodok gitu ya seperti itu oke jadi ke gelodok-gelodok ya bunda maaf ya kemudian selanjutnya ada science fair yang tadi kegiat tahunnya dan assembly wisuda di akhir tahun nah yang mudah prestasi kami di tahun 2019-2020 cukup kami tarik satu tahun saja dulu yaitu Alhamdulillah mendapatkan teringkat keempat tingkat madrasa iftidaiyah dalam kategorinya rata-rata nilai tertinggi USMBN CDKI Jakarta jadi tingkat madrasa CDKI Alhamdulillah kita ada di peringkat keempat karena setelah tahun 2018-2019 itu USMBN tidak ada apalagi tahun kemarin itu dilaksanakannya per madrasa sudah merdeka belajar tapi terakhir kita berada di peringkat 4 Alhamdulillah untuk di Jakarta Timur kita nilai tertinggi USMBN-nya yang pertama gitu ya tadinya saingannya sama Min 16 nah ini Min 16 nih Suprayon kita nih saingan utamanya tapi Alhamdulillah kita bisa melewati mereka Alhamdulillah kemudian medali emas dan perunggu pada tekondokumen Pora Cup juara pertama Cerdas Cermat Islam Madrasa Sejakarta Timur ini juga satu prestasi yang cukup membanggakan juga karena semua madrasa diwajibkan ikut waktu itu Cerdas Cermat ini dan kita Alhamdulillah nomor 1 Sejakarta Timur tadinya mau diadu lagi tuh Ayah Bunda se-DKI Jakarta namun pandemi apa namanya pandemi menyerang nah selesai akhirnya ditunda kemudian yang selanjutnya peringkat ke-7 dalam kompetisi Olimpiade Matematika atau Optika Optika UIN Syari Fidaitulor ini diikuti oleh seluruh sekolah SDMI se-DKI Jakarta Alhamdulillah kita bahkan sejabat Bodetabek ya ada juga yang dari Tanggerang Bogor gitu ya Alhamdulillah kita masuk ke peringkat ke-7 walaupun belum masuk ke tahap berikutnya ke tingkat provinsi antarprovinsi kemudian kategori bronze medal dalam Kangru Matematik Contest peringkat kedua dalam tryout USMBN JSIT SDKI Jakarta Alhamdulillah dan finalis KMNR ke-15 di skala nasional mohon doa aja Ayah Bunda ada tiga siswa kita yang masuk ke final KMNR mudah-mudahan salah satu dari mereka menjadi juara Alur pendaftaran berikutnya Ayah dan Bunda Open House hari ini kemudian psikotest dan observasi akhirnya kami gabung di tanggal 15 atau 16 Oktober salah satu tanggal itu Anda akan mengikuti psikotest dan observasi nanti info selanjutnya akan diberitahukan oleh Ibu Rindi via WhatsApp jadwal anenda hari apa dan jam berapa seperti itu setelah psikotest observasi tanggal 7 November ada seminar hasil tes yang akan kita laksanakan secara online juga secara daring kemudian pengumuman siswa diterima tanggal 11 November 2020 dan keesokan harinya 12 November lapor lapor diri lapor diri tidak harus ke sekolah ayah bunda ayah bunda bisa screenshot atau mengirimkan bukti transfer cicilan pertama itulah yang kami maksud dengan lapor diri selanjutnya ini ada rincian biaya pendaftarannya yang mungkin sudah diberitahukan oleh Ibu Rindi nanti kalau ada yang belum akan diberitahukan lewat whatsapp total diayahnya 18.350 kemudian angsurannya ada 4 kali angsuran ayah bunda di bulan November nanti tanggal 11 atau 12 sebesar 3.350.000 kemudian sebesar 5 juta rupiah di bulan Januari Maret dan Mei 2021 sekian ayah dan bunda penjelasan yang dapat kami sampaikan itulah profil MIT Flowing Quran sekaligus alur PPT kita kurang lebihnya maaf saya kembali ke emisi jilai tori kualidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Priyadi atas sambutan sekaligus pemaparan terkait sekolah profil MIT following Quran baik ayah bunda ini kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab sebelumnya saya mohon izin saya akan membuka fitur chat sebentar jadi nanti untuk pertanyaan yang ingin diajukan oleh ayah bunda silakan ayah bunda mendaftar terlebih dahulu sebentar saya akan mulai disini nanti akan di persesi ayah bunda sesi yang pertama itu tiga orang penanya begitu pun nanti sesi berikutnya supaya nanti pertanyaannya kalau misalnya yang sama bisa langsung terjawab ayah bunda dan silakan ayah bunda yang ingin bertanya silakan langsung mendaftar di chat nanti ayah bunda boleh memberikan pertanyaan via ketik mengetik di chat atau silakan ayah bunda membicarakannya langsung di sini silakan ayah bunda yang ingin bertanya dipersilakan untuk sesi pertama ada bunda atau ayah siapa yang ingin bertanya silakan didaftarkan terlebih dahulu di fitur chatnya adakah belum ada nih ayah bunda apa sudah cukup jelas ya mungkin Bu Dina kemarin ada juga ayah bunda yang bertanya Pak ini kurikulumnya pakai kurikulum apa ya kemudian lulusannya dari MIT Koinkuran ini apakah bisa masuk SMP gitu kan nah ini bisa ini ya Bu Dina ya kita bahas sedikit ya mungkin ada ayah bunda yang kurikulumnya apa ya kurikulum kita Alhamdulillah bisa dikatakan kita ini pakai tiga kurikulum sekaligus ayah bunda tiga kurikulum yang pertama pastinya K13 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang dipakai oleh seluruh sekolah pada saat ini kemudian yang kedua kurikulum madrasah kurikulum madrasah ini kekasanya yaitu kami punya lima mata pelajaran agama yang pertama ada akhidah akhidah dan akhlah kemudian ada fikih ada Al-Quran dan hadis sejarah kebudayaan Islam yaitu pembelajaran tentang siroh Rasulullah dari masa Islam sebelum Islam sampai masa Kulapa Roshidin sampai Islam masuk Indonesia ini apa namanya point plus di madrasah kemudian satu lagi ada pembelajaran bahasa yang mana pembelajaran ini dimulai dari kelas satu dan selanjutnya kurikulum ketiga kita menggunakan kurikulum sekolah Islam terpadu yang tadi di awal saya jelaskan kalau di madrasah belum tentu kalau di tingkat madrasah belum tentu setiap makhluk itu ada muatan keislamannya belum tentu namun kalau di kurikulum sekolah Islam terpadu kita diwajibkan untuk pandapetik mengislamisasi seluruh mata pelajaran nah ini yang apa namanya yang menjadi salah satu punggulan MIT Flowing Quran dia sudah rasanya madrasah kemudian masuk ke jaringan sekolah Islam terpadu nah ini double delight ya ya bunda bahasanya seperti itu kemudian yang kedua kemarin ada yang bertanya tentang lulusan MIT Flowing Quran kita banyak yang masuk ke kondok-kondok pesantren ayah bunda terakhir nih yang membuat kita senang betul ya guru-gurunya yaitu ada salah satu art kita masuk ke kondok modern Darussalam Gontor Alhamdulillah mudah-mudahan jadi memang ini ya dimotivasi terus ya nih teman-teman masuk ke Gontor karena kita sudah tahu ya Gontor pendidikannya sudah banyak meluluskan alumni-alumni yang bahasanya bermanfaat untuk negara dan bangsa gitu ya kita ingin anak-anak kita juga masuk ke kondok-kondok pesantren ada yang masuk Ashifa boarding school ada yang masuk ke kafila kesini juga ada ada yang masuk ke Husnul Khotima yang sekarang sedang booming ya juga ada kemudian di berbagai kondok pesantren ada di Madinatul Quran juga ada di Rahmania juga ada dan ada juga yang masuk ke MTSN6 dan ada beberapa juga yang mengambil ke SMP SMP Negeri gitu ya di sekitar ada 128 ada SMP Negeri yang di sekitaran Makassar dan Ramadjati ada 49 juga ada SMP 49 seperti itu jadi sudah menyebar ke berbagai sekolah ya dan doakan ayah bunda mudah-mudahan dalam jangka waktu 2-3 tahun lagi ini following Quran juga akan merilis boarding schoolnya di Kelapa Nunggal yang namanya following Quran juga nanti rencananya akan ada tingkat SMP dan tingkat SMA seperti itu tapi ya itu baru 2-3 tahun lagi insya Allah mudah-mudahan lancar perjalanannya itu Bu Dina informasi sedikit Bu Dina oh ya terima kasih Pak Pri oh ya ini sudah ada yang mau bertanya ayahnya Azkaira oke saya akan bacakan ya mau tanya apakah nanti memungkinkan untuk visit guru ke rumah dan apakah ada pengetahuan komputer dasar terima kasih ayah Taufan ayah Anda dari Azkaira ada lagi ayah bunda yang ingin ditanyakan selain ayah Azkaira Pak Pri bagaimana mau langsung dijawab saja langsung ya baik langsung ya untuk home visit ya ayah dan bunda memang ini sesuai kesepakatan ya ayah bunda ya kan di masa pandemi ini kan ada juga yang hati-hati ya kita juga hati-hati sekali gitu ya aduh ini jangan-jangan Bapak Ibu Guru ini dari mana gitu kan Bapak Ibu Guru juga sadar diri jangan-jangan saya ini membawa virus gitu ya ini memang kami lakukan di masa pandemi ini memang rata-rata khusus bagi siswa yang mengalami kendala dalam belajar misalnya dalam pembelajaran siswa ini terkendala kadang maksudnya sudah telat atau mungkin hadir di mapel satu kedua ketiga tidak hadir seperti ini atau tugas-tugasnya yang beberapa tugas yang belum dikumpulkan ada beberapa ini biasanya prioritas pertama yang kita kunjungi adalah yang seperti ini ayah tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita mengunjungi siswa yang memang ayah dan bundanya welcome tidak apa-apa oh iya silakan Bapak Ibu Guru boleh hadir karena memang dibutuhkan touch ya sentuhan gitu untuk siswa kelas satu dua dan tiga gitu ya untuk anak anda sendiri jadwal hadir ke sekolahnya itu saat ujian kenaikan jilid kumi nah jadi dari kelas satu sampai enam apabila naik jilid kuminya misalnya dari jilid satu ke dua atau dua ke tiga ini diharuskan datang ke sekolah untuk ujian seperti itu dimungkinkan insya Allah terus kemudian untuk pembelajaran komputer dasar memang tidak masuk dalam apa namanya dalam mata pelajaran kami karena memang asumsinya ini sudah apa namanya anak-anak kita sudah cerdas sekali ayo bunda menggunakan android gitu ya kemudian di apa namanya pembelajaran zoom meeting ataupun WA video call sepertinya mereka sudah mahir ya kalau saya ini berkaca berkaca dari anak saya yang deka aja dia sudah bisa mute sudah bisa non-aktifin video kayaknya diajarin sedikit sudah bisa cuma kalau untuk pembelajaran Microsoft Office itu memang di kami belum ada seperti itu ayo bunda seperti itu baik terima kasih selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Pak Pri dari bundanya Malik Assalamualaikum Waalaikumsalam izin bertanya bagaimana dengan bahasa keseharian anak-anak apakah diajarkan bahasa Inggris untuk bahasa sehari-hari di sekolah oke terima kasih bunda Malik silahkan Pak Pri ya Waalaikumsalam bunda Malik untuk pembelajaran bahasa sehari-hari yang pertama memang bahasa Indonesia pastinya untuk bahasa Inggris ini diajarkan simple instruction nah dari awal-awal diajarkan simple instruction misalnya kalimat mau izin ke toilet nah ini misalnya ya anak-anak raise your hand and apa namanya izinnya apa may I go to the toilet please gitu itu misalnya satu apa namanya satu bahasa kemudian misalnya ingin pinjam pensil may I borrow your pensil gitu misalnya ini diajarkan secara bertahap itu untuk MAPL English dan di setiap MAPL ini juga nanti ada pembiasaan seperti itu misalnya di MAPL PKN PKN kemudian meng-absent who's absent today nah nanti siswanya tuh yang menjawab gitu untuk di MAPL bahasa Arab juga sama nah nanti guru bahasa Arab masuk ya bertanya sobal hoir gitu sayang sobal nur gitu kan kemudian ya dialog dialog di sana ya jadi selain English Arab juga diajarkan gitu seperti itu di piket sambut keseharian juga kadang-kadang seperti itu ditanya gitu kan kita komunikasi aja anak hadir kemudian salim di gerbang kita ngobrol tuh biasanya have you breakfast udah sarapan dulu yes Alhamdulillah misalnya seperti itu kalimat-kalimat sederhana insya Allah diajarkan secara bertahap begitu Bunda Malik baik terima kasih Pak Pri berikutnya ada lagi Bunda satu lagi mungkin yang ingin bertanya silahkan di daftarkan dulu di fitur chat nanti baru setelah itu saya akan persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ada lagi Bunda mungkin pertanyaan lain terkait misalnya home learning gitu bagaimana pembelajarannya gitu karena kan biasanya kalau pembelajaran home learning itu beda-beda ya Bunda ya ada yang mungkin lewat zoom atau gimana oke masih ada yang ingin bertanya Bunda ayah boleh di absen dulu dikasih nama dulu nanti nanti boleh setelahnya boleh ditulis atau mau langsung juga gak apa-apa kalau misalnya kesulitan menulis juga gak harus di Assalamualaikum Bun ya silahkan Bunda Al Gibran ya Assalamualaikum Bapak Ibu tadi sih saya udah tulis di chat tapi kayaknya gak terlihat yang mau saya tanyain itu di flowing Quran ini apakah ada hafalan surat-surat maksudnya anak itu ditarget sampai kelas 6 SD nanti sudah harus hafal berapa juh seperti itu Bapak Ibu terima kasih Bunda Al Gibran langsung saya jawab ya Bu Dina ya ya Bunda Bunda Al Gibran target kita itu sebanyak dua jus jus 30 dan jus 29 apakah namanya walaupun anak Anda belum bisa membaca Al-Quran namun dari kelas 1 itu sudah ditalaki Bunda jadi ditalakinya biasanya guru kalau di pandemi ini ya Bunda gurunya merekam merekam cara membacanya misalnya surat An-Nasr misalnya Bismillahirrahmanirrahim ini diulang ini diulang 3 kali biasanya bersama-sama kemudian nanti anandanya sendiri jadi betul ditalaki sampai apa namanya makarijul hurufnya kol-kolahnya misalnya watab do itu do nya sampai seperti itu dikoreksi jadi insya Allah bertahap ujungnya nanti Bunda di kelas 3 diharapkan anak Anda sudah sampai di surat An-Nabah kalau di masa normal Alhamdulillah dari 25 siswa waktu itu berarti 2 tahun lalu tahun lalu tahun lalu 2019-2020 dari 25 siswa Alhamdulillah 22 siswa itu berhasil mengikuti wisuda Al-Quran Yus 30 seperti itu jadi insya Allah untuk ke Yus 29 insya Allah bisa sekarang Bunda hafalan tertinggi ananda itu sudah ada yang sampai di Yus 27 sudah sampai surat Al-Hadir dari surat ke 51 Azariyat sampai surat Al-Hadir ada yang sudah sampai itu sebenarnya itu kaget juga kami sebagai Dewan Gurunya ini Masya Allah cepatnya luar biasa ini ya gurunya kaget karena luar biasa mereka lagi kita tidak akan target terlalu tinggi tetap standar minimalnya 2 Jus kita ingin memastikan semuanya 2 Jus tuntas seperti itu kalau bahasa ininya 2 Jus yang mungkin gitu ya mungkin yang sehafal Al-Fatihah maunya tadinya seperti itu itu Bu Dina terima kasih Pak Pri bagaimana Bunda Gibran sudah jelas sudah jelas terima kasih sama-sama Bunda terima kasih Bapak Ibu ya sama-sama Bunda ada lagi kita buka sesi kedua silakan ayah Bunda yang ingin bertanya atau menyampaikan boleh ditulis dulu di fitur chat cukup tulis nama Anda dan nama Bunda atau ayah nanti kalau mau diketik silakan mau disampaikan silakan ya sesi 2 saya mulai oke ya Bunda silakan oke sudah ada ya Bunda masih belum oke belum ada ya Bunda ya mungkin sudah cukup jelas ya dengan penjelasan Pak Pri ya Pak tapi mungkin kalau misalnya ayah Bunda ingin bertanya gitu tiba-tiba kepikiran setelah open house ini baru keingat wah ini kenapa enggak ditanya tadi ya gitu nanti ayah Bunda boleh bertanya sama kontak person BPDB Bu Rindiana kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dipersilakan Bapak Ayah Afif kemudian Bunda atau Ayahnya Khalilah Bunda Kinan Atalah Bunda Nadia kemudian Bunda Akilah Silmi Ayah Bunda Akilah Silmi Ayah Bunda Muhammad Gibran Ayah Bunda Sasi ada yang ingin ditanyakan oh ya Bunda Malik oh pun bertanya lagi nanti seleksinya diwajibkan sudah bisa membaca atau belum ya Apri ada pertanyaan silakan Pak baik untuk membaca Bunda memang nanti juga akan di apa namanya di tes juga oleh psikolognya nanti namun apakah ini menjadi apa namanya menjadi bahan pertimbangan guru-guru atau tim PPDB untuk menerima ini tergantung dari hasil keseluruhannya ada stabilan emosinya juga kemudian ada kesiapan belajarnya bagaimana gitu ya ini juga semuanya akan dinilai apakah membaca apa namanya bisa membaca bisa nulis berpengaruh kalau untuk nilai psikotest itu cukup apa namanya ada pengaruhnya karena nanti nilainya akumulasi dari berbagai tes yang disampaikan oleh psikolog seperti itu Bunda baik Bunda Malik apa sudah cukup jelas baik terima kasih selamat selamat Bunda insya Allah nanti di pelajar pesatu juga masih belajar membaca juga kok Bunda oh iya Bu apa namanya Bu Dina jadi Ayah Bunda yang kami lakukan di tahun pelajaran 2020-2021 ini ya mungkin Bu Dina sama Bu Rindi yang sudah pegang kelas 1 apa namanya tahun ini jadi di dua bulan pertama di bulan Juli dan Agustus ini memang belum masuk ke pembelajaran Ayah Bunda jadi apa namanya selain peralihan masa peralihan dari TKKSD jadi dikuatkan kembali tentang konsep membaca menulis berhitung berbicara nah ini tempat ini dipelajari di dua bulan awal jadi belum masuk ke materi tematik atau ke bahasa Inggris ke bahasa Arab jadi gak langsung belajar ya dan penyesuaian yang berbeda ini dan meronja ini memang dari awal ya Bunda jadi ngaji ini dari awal nih seperti itu cuma kalau di pembelajaran apa namanya tidak langsung masuk ke mapel seperti itu ya begitu Bunda ada lagi Bunda yang ingin ditanya masih ada yang ditanyaan ya Bunda Baik Baik Ayah Bunda jika tidak ada lagi yang ditanyakan boleh nanti kalau misalnya tiba-tiba teringat boleh langsung ditanyakan ke Bu Rindi ya Bu Rindi siapa baik Pak Pri sepertinya tidak ada yang ditanyaan lagi saya akan mau menutup juga kegiatan Zoom meetingnya bila tidak ada Ayah dan Bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi baik Ayah Bunda terima kasih banyak atas segala pertanyaannya semoga terwakilkan oleh pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang hadir pada hari ini oh iya silakan Ayah Bunda sebelum kita menutup kegiatan hari ini kegiatan virtual open house kali ini Ayah Bunda boleh menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu silakan Ayah Bunda boleh dinyalakan dulu kameranya karena mau difoto sama bapak ibu gurunya ya ya oke boleh lihat ke kamera ya Bunda ya pakai gaya apa nih Pak Pri gaya begini boleh ya kan kemarin begini sekarang ya oke kemarin oke sekarang begini oke begini ya oke ya oke Pak Pak ibu silakan lihat ke kamera ya siap-siap ya satu dua tiga oke oke sekali lagi ya ya Bunda lagi gini gini oke akan jempolnya jempol oke ya jempol siap satu dua tiga iya oke oke terima kasih ya Bunda ya ya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin kita sudah selesai ya itu kegiatan virtual open house kali ini oke karena karena kita juga sangat ingin bertemu gitu dengan anak-anak di sekolah gitu semoga tahun depan kita bisa bertemu ya Ayah Bunda semoga Allah cepat angkat pandemi ini supaya kita sama-sama bisa berkumpul di sekolah baik terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda hari ini marilah kita tutup acara open house virtual kali ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah sempurnakan dengan doa cover tool majelis subhanallah Alhamdulillah 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 kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ya Bunda terima kasih ya Bunda sehat-sehat selalu sehat-sehat amin sama-sama Bunda ya terima kasih ya Bu Alhamdulillah